Tentang istighfar, saya cuma menyampaikan sedikit yang saya tahu. Para ahli ma'rifat barangkali, para penikmat rasawuf barangkali lebih tinggi lah dari saya soal ini. Tentang istighfar itu. Orang yang banyak istighfar itu. Saya pernah coba gitu ya, kira-kira sebelum sore itu lima ribu kali lah istighfar. Atau sebelum tidur saya sudah berhasil menyelesaikan lima ribu istighfar. Itu tuh jernihnya pikiran, bukan cuma saat kita masih dalam keadaan terjaga, mimpinya pun tembus itu. Orang-orang yang banyak istighfar itu. Nggak banyak kabut pikiran, kabut hawa nafsu, kabut-kabut dosa itu. Tapi bukan itulah yang menjadi tujuan utamanya. Tapi saya katakan bahwa ketika ada khasyah, Orang-orang yang takut dalam kesendiriannya kepada Tuhannya, Maka bagi mereka disiapkan maghfirotun, ampunan, wariskun kabir, surga. Jadi happiness. Permulaan dari semua kebahagiaan adalah beristighfar sebetulnya. Yang melancarkan semua sumbatan-sumbatan otak. Ini kita kan lagi enak nih duduk gini-gini ya. Kalau tiba-tiba ada sumbatan sedikit aja di otak, tiba-tiba gimana? Bukan cuma nggak enak, tiba-tiba ada mukanya sebelah miring, tiba-tiba saya nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa jalan sebentar. Hanya gara-gara sumbatan kecil di otak. Saya ditanya Ustaz, saya sering vertigo. Apa obatnya Ustaz? Ya berfikirlah yang seimbang. Gunakan perasaan secara seimbang. Itu saja pesan saya sebetulnya. Kalau dia faham udah ngaji, mesti bagus. Saya mesti minum obat apa Ustaz? Ya silahkan cari obat apapun. Tapi kalau berfikir seimbang, Rabbana, hatina, di dunia, hasanah, wafil akhirati, wakina, ini seimbang. Berhasan, mohon hasanah di dunia, mohon hasanah di akhirat, kemudian memohon agar terhindar dari siksa api. Ini balance. Kalau mampu mencerna dengan baik, tiga ini. Bukan cuma hasanah di dunia, bukan cuma hasanah di akhirat, tapi berharaplah, wakina, ini seimbang. Jadi seimbang itu, kata-katanya gak mesti 50-50. Yang paling tahu tentang kamu, adalah penciptamu, betul? Kamu negali kuburan pakai lidah sama gigi kamu sendiri. Kamu itu, menyengsarakan diri kamu pakai kunyahan kamu sendiri. Kamu yang mengunya, awalnya kesengsaraan hidupmu sendiri. Tetapi, ketika hidup di dunia, berprinsip, enough, cukup, sudahi, kalau kamu merasa ini sudah, cukup. Begitu kan? tetapi untuk akhirat. Cari secara serius untuk akhirat kamu. walatan sanasi baga minat dunia. Kalau kamu, jangan lupa, kamu punya juga bagian di dunia. Tapi kan statusnya jangan lupa, bukan perintah. Yang satu perintah, yang satu larangan. Tapi larangannya, tidak seperti yang pertama ini. jangan sampai kamu lupa sama akhiratmu, ini perintah wajib ini. Tetapi jangan cuma sampai di situ. Dengan prinsipnya orang yang kurang jelas. Muda kaya raya, eh muda foya-foya, tua kaya raya, mati, kaya orang gila. Seimbang itu enggak kayak begitu prinsipnya. Itu prinsip orang gila itu. Prinsip keseimbangan dalam hidup itu, Rabbana atina, fidunnya hasana. Wafil akhirati, ditambah yang terakhir itu. Waqina, azabannar. Insya Allah Bapak Ibu yang ada di sini, dan nonton streaming ini, masuk sorga semuanya. Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV